Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Manfaat Sinar Yuki bagi Kesehatan Pertama-tama perkenalkan nama saya Esa Mayla Salsabila dari 12 Ipadua Perkenalkan nama saya Bunga Gisar Madani dari 12 Ipadua Saya Putri Sandrina Jasmine dari kelas 12 Ipadua, nomor absen 32 Nama saya Pras Kedar Putra dari kelas 12 Ipadua Bapak 1 pendahuluan 1.1 latar belakang Bumi terpajan radiasi surya secara terus menerus Tenaga surya dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berbagai macam proses metabolisme Tetapi tidak luput dari efek yang merubikan Surya memancarkan berbagai macam sinar baik yang tampak maupun yang tidak tampak Sinar surya yang tampak adalah sinar yang dipancarkan dengan panjang gelombang lebih dari 400 nanometer Dan sinar surya yang tidak tampak memiliki panjang gelombang berpisah 10-400 nanometer Sinar yang sampai di permukaan bumi terbanyak adalah infrared 56% Diikuti oleh sinar tampak 39%, ultraviolet UVA hampir 5% dan UVB 0,1% UVA mempunyai panjang gelombang 315-400 nanometer Dan dapat dibagi lagi menjadi sinar UVA 1 dengan panjang gelombang 340-400 nanometer Dan UVA 2 dengan panjang gelombang 315-340 nanometer Sinar UVA ini memiliki energi yang rendah Dan sejumlah 95% dapat mencapai permukaan bumi Menembus melalui awan, kaca, dan tidak dihambat oleh lapisan ozon Oleh karena itu, UVA 1 akan tetap ada meskipun tertutup oleh awan maupun penghalang lainnya Selain itu, sinar ini dapat menginduksi produksi reaktif oksigen spesies Yang dapat merusak pembulu darah, serat kolagen, serat elastis, dan menimbulkan penuaan kulit Sinar UVB sebagian diemisikan ke bumi Terutama yang panjang gelombangnya mendekati UVA Sinar UVC dengan panjang gelombang 200-290 nanometer Tidak dapat diemisikan ke bumi karena diserap lapisan ozon di atmosfer bumi Sinar UV memiliki pengaruh yang menguntungkan seperti produksi vitamin D Dan juga bisa pengaruh yang merugikan terhadap tubuh manusia Seperti reaksi terbakar surya, imunosupresi, penuaan kulit dini, karsinogenesis, dan lain-lain 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut Apakah sinar UVB bermanfaat bagi kesehatan? 1.3 Tujuan Pengertian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 1. Menambah wawasan dari penelitian tentang sinar UV di bidang kesehatan 2. Dapat menjelaskan jenis-jenis sinar UV 3. Mengidentifikasi manfaat dari sinar UV di bidang kesehatan 4. Untuk mengantisipasi dampak dari sinar UV di bidang kesehatan 1.4 Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 1. Dapat menambah informasi tentang manfaat dan bahaya sinar UV bagi kesehatan 2. Dapat mengembangkan pengetahuan secara ilmiah 3. Dapat menjadi informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya melindungi kulit dari kerusukan DNA dari sinar UV 4. Dapat menjadi landasan penelitian selanjutnya tentang efek sinar UV Bab 2. Kajian Pustaka 2.1 Sinar Ultraviolet atau UV World Health Organization Mendefinisikan Ultraviolet Index atau UVI Sebagai perhitungan kekuatan ultraviolet Yang menembus lapisan ozon hingga mempunyai dampak ketubuh kita berupa terbakar surya pada tempat dan waktu tertentu Dengan demikian, ukuran UVI ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kuas padaan seseorang terhadap pajanan sinar surya Yang dapat merusak tubuh Disesuaikan dengan lokasi geografis yang bersangkutan setiap harinya Sinar Ultraviolet atau sinar ultraungu merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi antara cahaya tampak dan sinar X Dan lebih tepatnya, frekuensinya di atas sinar ungu dan di bawah sinar X Rentang frekuensi adalah antara 8 x 1014 sampai 3 x 1016 Hz Radiasi UV dari matahari dapat dibedakan menjadi tiga jenis Yaitu sinar Ultraviolet A, UVA dengan panjang gelombang 320-400 nm Sinar Ultraviolet B, UVB dengan panjang gelombang 290-320 nm Dan sinar Ultraviolet C, UVC dengan panjang gelombang 200-290 nm Untuk mengetahui seberapa besar kekuatan sinar UV yang sampai ke perumahan bumi Dapat menggunakan kriteria UV Index 2.2 State of the Art Penelitian ini didasari bahwa ternyata sinar matahari juga bisa mempunyai dampak negatif pada kesehatan kita Dampak negatif tersebut salah satunya berasal dari paparan sinar Ultraviolet yang berasal dari matahari Dalam beberapa hal sinar Ultraviolet bermanfaat untuk manusia Yaitu diantaranya untuk mensintesa vitamin D dan untuk membunuh bakteri Namun di samping manfaat tersebut Di atas sinar Ultraviolet dapat merugikan manusia apabila terpapar pada kulit manusia terlalu lama Dampak negatif dari paparan sinar UV bisa berupa kemerahan pada kulit Eritema, perusahaan sel kulit, hingga kanker kulit 2.3 Jenis-jenis sinar UV Radiasi sinar Ultraviolet yang berasal dari matahari memiliki 3 jenis sinar radiasi yang dibagi berdasarkan panjang gelombang 1. Sinar UVA Sinar UVA memiliki panjang gelombang 315-400 nanometer Dan memiliki panjang gelombang yang paling panjang diantara sinar UV lainnya Taukah kamu kalau 95% dari sinar Ultraviolet yang mencapai bumi adalah sinar UVA Sinar ini dianggap sebagai sinar Ultraviolet yang paling kuat dan mampu menembus awan serta kaca dan bahkan tetap ada di saat cuaca mendu ataupun hujan Sinar UVA juga dapat menyerap lebih dalam hingga ke lapisan dermis Dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis di mana ia berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh 2. Sinar UVB Sinar UVB memiliki panjang gelombang 280-315 nanometer Sinar UVB dapat terserap oleh awan dan tidak dapat menembus kaca Namun jangkauan paparannya hanya dapat mencapai lapisan epidermis kulit UVB dapat menyebabkan kulit memerah, perih, dan terbakar Sinar UVC Sinar UVC memiliki panjang gelombang yang paling pendek yaitu 180-280 nanometer Dan merupakan sinar Ultraviolet yang paling berbahaya bagi kulit Namun sinar UVC tidak bisa menembus lapisan ozon sehingga sinar ini tidak bisa mencapai permukaan bumi 2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi sinar UV Energi surya yang sampai di bumi dipengaruhi letak geografis terhadap matahari dan kualitas atmosfer Terdapat berbagai faktor alamiah yang mempengaruhi energi pajanan sinar UV pada manusia Antara lain A. Ketinggian permukaan dan garis lintang zona atau daerah Tingkat radiasi UV secara bertahap menurun dengan meningkatnya garis lintang Daerah di Katolik Setiwa memiliki tingkat radiasi UV yang lebih tinggi dibandingkan daerah di garis lintang iklim sedang Radiasi UV dengan perparan kumulatif tahunan pada daerah di garis lintang iklim sedang sekitar 2 per 3 dari daerah Katolik Setiwa Tingkat radiasi UV meningkat dengan meningkatnya ketinggian karena pengurangan jumlah aerosol, molekul udara, dan ozon di atmosfer B. Musim, waktu, cuaca, atau kondisi awan Baik kualitas dan kuantitas radiasi UV di permukaan bumi berubah dengan musim, waktu, dan hari dalam setahun UVR berubah karena perubahan sudut zenit matahari Sudut zenit matahari adalah sudut objek antara zenit atau vertikal lokal dan arah matahari Alasannya adalah bahwa ada sedikit penyerapan dan hamburan UV sebelum mencapai permukaan bumi karena jumlah jalurnya yang lebih pendek melalui atmosfer C. Aerosol Aerosol adalah partikel padat atau cair berukuran mikro yang tersubspensi di udara Misalnya, kabus sulfat, jelaga, debu, dan aerosol garam laut Para ahli membagi aerosol menjadi dua jenis Yaitu partikel aerosol penghambur sinar UV dan partikel aerosol penyerap sinar UV seperti debu mineral dan jelaga Sehingga dapat mengurangi tingkat UV radiasi hingga 20% D. Ozon Ozon diproduksi di lapisan stratosfer Sebagai hasil dari reaksi fotokimia di atmosfer Sinar UV memecah O2 untuk menghasilkan atom oksigen bebas Atom oksigen ini kemudian bereaksi dengan O2 dan molekul mediator untuk menghasilkan O3 Distribusi global ozon menunjukkan peningkatan dari daerah tropis ke daerah kutub Sekitar 90% dari semua ozon di atmosfer ditemukan di stratosfer Ini dikenal sebagai lapisan ozon dan secara efektif menghalangi sejumlah besar radiasi UVB yang masuk E. Tipe kulit Tanda eritema menunjukkan kekuatan kulit terhadap energi surya Dipakai dalam berbagai penentuan dosis yang dibutuhkan kulit untuk kepentingan biologis manusia Dalam penentuan dosis atau energi awal terapi, beberapa kelainan kulit dengan alat fototerapi sinar UVB Tanda eritema ini ditera untuk dijadikan patokan yang dikenal dengan sebutan minimal eritemal dose UVA dan UVB dapat memicu produksi melanin Dan melanin ini bersifat menyerap ultraviolet F. Ultraviolet Index atau UVI World Health Organization mendefinisikan ultraviolet index sebagai perhitungan kekuatan radiasi ultraviolet Yang menembus lapisan ozon hingga mempunyai dampak ketubuh kita berupa terbakar surya pada tempat dan waktu tertentu Dengan demikian, ukuran UVI ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kewaspadaan seseorang terhadap pajanan sinar surya yang dapat merusak tubuh disesuaikan oleh lokasi geografis yang bersangkutan setiap harinya Dampak sinar UV Dalam jumlah yang tepat, sinar UV dibutuhkan karena dapat memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan Akan tetapi, sinar UV juga bisa berbahaya dan justru menimbulkan gangguan kesehatan jika paparannya berlebihan Matahari merupakan sumber utama sinar UV Pada dasarnya, sinar UV dibutuhkan oleh tubuh untuk memproduksi vitamin D Vitamin ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tulang dan gigi Serta membantu penyerapan kalsium dalam tubuh Kendati demikian, sinar UV hanya akan bermanfaat bagi tubuh selama diperoleh dalam jumlah yang cukup Jika berlebihan, sinar UV justru akan merusak jaringan tubuh bahkan meningkatkan resiko terjadinya penyakit tertentu Bahaya sinar UV bagi kesehatan Sinar UV terbagi menjadi beberapa jenis Tetapi yang paling umum adalah UVA dan UVB Paparan sinar UVB hanya mampu mencapai lapisan kulit luar atau epidermis Sedangkan sinar UVA bisa mencapai hingga lapisan tengah kulit atau dermis Berikut ini adalah sejumlah masalah kesehatan yang dapat muncul akibat paparan sinar UV berlebih 1. Kulit terbakar Kulit terbakar adalah dampak yang paling umum terjadi ketika Anda terlalu sering terpapar sinar UV Kondisi ini dapat membuat kulit tampak kemerahan, serasa terasa hangat, dan nyeri ketika disentuh Bijalah kulit terbakar umumnya muncul dalam waktu beberapa jam setelah kulit terpapar sinar UV secara berlebihan 2. Perusakan mata Saat berada di bawah sinar matahari, tidak hanya kulit yang perlu dilindungi dari paparan sinar UV Mata pun perlu memerlukan perlindungan ekstra Hal ini dikarenakan mata merupakan salah satu organ yang paling rentan mengalami kerusakan jika sering terpapar sinar UV 3. Kanker kulit Paparan sinar UV berlebih merupakan salah satu penyebab paling umum dari kanker kulit Terutama jenis kanker karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa Biasanya sel kanker terbentuk di bagian tubuh yang memang sering terpapar sinar matahari seperti wajah, leher, dan tangan Jika tidak segera ditangani, kanker dapat menyebar ke bagian kulit bahkan organ tubuh Meski jarang terjadi, kondisi ini tergolong berbahaya dan dapat mengancar nyawa Metode penelitian yang kami gunakan merupakan metode kuantitatif Yang dimana subjek penelitian kami bagi menjadi dua kelompok Yaitu kelompok yang mendapat pajanan UVB dan kelompok yang tidak mendapat pajanan sinar matahari secara khusus Populasi pada penelitian ini adalah semua usia lanjut pada 4 panti asuhan yang dipilih di Jakarta dan Bekasi Sample pada penelitian ini adalah perempuan berusia 60 tahun Pada saat pertama penelitian ini dilakukan pengukuran intensitas pajanan Dilakukan pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 4 sore selama 7 hari berturut-turut Pemilihan subjek pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol dilakukan dengan alokasi random Subjek diberi penyeluhan memajankan wajah dan kedua tangan di bawah sinar matahari dengan saat dan lama sesuai dengan penelitian tahap pertama Dilakukan 3 kali dalam 1 minggu selama 6 minggu Hasil penelitian tersebut menunjukkan intensitas UVB rendah pada pukul 7 pagi Meningkat pada punggul 11 kemudian relatif stabil dan tinggi sampai dengan pukul 2 siang Untuk kemudian menurun dan pada pukul 4 sore mencapai intensitas yang sama pada pukul 7 pagi Selanjutnya di bab 4 akan dibahas tentang paparan data dan temuan penelitian Sinar ultraviolet adalah radiasi elektromagnetis terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari daerah sinar tampak Tetapi lebih panjang dari sinar X yang kecil Matahari memancarkan sinar yang mengandung radiasi ultraviolet atau UV Yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh diri manusia secara langsung Pada dasarnya sinar ultraviolet dari matahari memiliki manfaat yang baik Salah satunya adalah untuk pembentukan vitamin D3 Vitamin D3 berperan dalam metabolisme, pembentukan tulang dan juga pertahanan sistem imun tubuh Beberapa manfaat lain dari sinar ultraviolet adalah sebagai berikut Yang pertama, membantu pengobatan penyakit Seperti pesoriasis, TBC kulit, dan vitiligo Kedua, meningkatkan mood Sinar ultraviolet dapat merangsang kelenjar pineal dalam otak untuk memproduksi bahan kimia tiptaminas Sehingga sinar ultraviolet berguna untuk meningkatkan suasana hati atau mood Yang ketiga, membantu proses desinfeksi dan sterilisasi kuman dan bakteri Sinar UV sangat efektif membunuh mikroorganisme seperti virus dan juga bakteri Dengan cara menembus membran sel dan menghancurkan DNA Yang keempat, membantu mencegah berbagai kanker Peparan sinar UV pada tingkat tertentu dapat membantu mencegah terjangkitnya berbagai jenis kanker Seperti kanker payudara, kanker postat, dan kanker usus Selanjutnya, melindungi kulit saat di tersengat matahari Sinar UV dapat merangsang melanosid atau sel yang terletak di lapisan paling bawah Stratum basal pada epidermis kulit Lapisan tengah mata, telinga dalam, meningas, tulang, dan jantung Untuk menghasilkan lebih banyak pigment melamin Di sini saya akan membahas bab lima yaitu pembahasan Yang pertama, sinar ultraviolet dan kesehatan Manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi sangat membutuhkan sinar ultraviolet Sinar ultraviolet ternyata memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata Namun beberapa hewan seperti burung, lebah, dan kupu-kupu Bisa melihat sinar ultraviolet lebih jelas Tidak semua sinar ultraviolet berasal dari matahari bisa mencapai permukaan bumi Lapisan ozon berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu bagi kesehatan Antara lain sintesis vitamin D Yang membutuhkan waktu pajanan dan besar energi UVB tertentu Pajanan sinar surya di sisi lain memiliki risiko yang merugikan bagi kesehatan Sehingga perlu diwaspadeli bahaya terhadap efek samping pajanan matahari terutama pada siang hari Yang kedua yaitu manfaat sinar ultraviolet di bidang kesehatan Yang pertama, meningkatkan produksi vitamin D Paparan sinar ultraviolet dibutuhkan untuk merangsang produksi vitamin D di dalam tubuh Vitamin D diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus Sehingga dapat memperkuat tulang, gigi, serta otak Tidak hanya itu, vitamin D juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit Seperti rakitis, osteoporosis, dipertensi diabetes 1 dan 2, serta multiple sclerosis Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh Sinar ultraviolet dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Saat terpapar sinar ultraviolet, tubuh akan menghasilkan lebih banyak sel darah putih yang berfungsi sebagai perlindungan tubuh Sel darah putih memegang peranan penting dalam melawan berbagai penyebab infeksi Yang ketiga, memperbaiki kualitas tidur Paparan sinar matahari yang mengenung ultraviolet dapat merangsang produksi hormon melatonin di dalam tubuh Melatonin adalah hormon yang berperan mengatur siklus tidur Jika kadar melatonin di dalam darah rendah, siklus tidur Anda akan terganggu Yang keempat, mengobati penyakit kulit Apa hubungannya depresi dengan sinar ultraviolet itu? Kurangnya paparan sinar matahari berakibat pada menurunnya kadar hormon serotonin di dalam tubuh Sehingga lebih mudah terjadi depresi Lalu yang kelima, mengurangi resiko kanker Terpapar sinar ultraviolet secara berlebihan memang bisa memicu kanker kulit Namun dalam kadar yang tepat, paparan sinar ultraviolet justru bisa mencegah berbagai penyakit kanker Seperti kanker fosfat, kanker pankreas, kanker alvarium, kanker usus besar, dan kanker getah bening Atau lymphoma hotkin Yang ketiga yaitu efek sinar ultraviolet terhadap kesehatan Sinar surya merupakan sumber utama kehidupan dan energi di planet ini Namun pajanan berlebihan terhadap energi surya jelas merusak sistem biologis Keseimbangan pajanan sinar ultraviolet yang tepat diperlukan untuk pemeliharaan kesehatan Pajanan ini bervariasi antara individu berdasarkan fenotip kulit Adanya fotosensitivitas, patologis, dan faktor genetik Untuk individu yang normal dan sehat, sinar surya diperlukan untuk meningkatkan rasa nyaman Dan untuk asupan energi sintesis vitamin D Di sisi lain, sinar surya berlebihan menyebabkan fotoaging, imunosupresi, dan fotokarasinogenesis Atau pembentukan keganasan yang dipicu akibat proses komplek dari pajanan sinar surya Terutama sinar ultraviolet A. Manfaat pajanan sinar ultraviolet pada sintesis vitamin D Manfaat sinar surya yang paling utama adalah membantu sintesis vitamin D pada tubuh Kebanyakan kasus kekurangan vitamin D ini disebabkan oleh kurangnya pajanan sinar surya di luar ruangan Vitamin D dapat diproduksi di kulit melalui reaksi fotosintesis yang dipicu oleh pajanan radiasi UVB Efisiensi produksi tergantung pada jumlah foton UVB yang menembus kulit Suatu proses yang dibatasi oleh pakaian, kelebihan lemak, tubuh, tabir surya, dan melanin pigment kulit Bagi kebanyakan orang kulit putih Setengah jam di bawah sinar surya musim panas dalam pakaian renang dapat memulai pelepasan 50.000 euro Vitamin D ke dalam sirkulasi dalam waktu 24 jam setelah pajanan Jumlah pajanan yang sama ini menghasilkan 20.000-30.000 euro pada individu berkulit terang Dan 8.000-10.000 euro pada orang berkulit gelap Tanpa vitamin D yang cukup, tulang tidak akan terbentuk dengan baik Pada anak-anak ini menyebabkan rakitis penyakit yang ditandai oleh retardasi pertumbuhan dan berbagai kelainan bentuk tulang Termaksud ciri khas kaki yang bengkok, kadar vitamin D yang rendah akan memicu dan memperbentuk osteoporosis pada pia dan wanita Vitamin D adalah antioksidan yang cukup tersedia di kulit Berperan penting dalam metabolisme kalsium Banyak bukti menunjukkan berkurangnya berbagai jenis kangkar setelah asupan suplemen vitamin D Ultraviolet B dari paparan sinar matahari selama 25 menit 3 kali seminggu selama 6 minggu Meningkatkan status vitamin D Sumber makanan vitamin D sangat terbatas dan jamur atau musrong adalah satu-satunya sumber vitamin D yang signifikan Namun susu, sapi mengandung jumlah vitamin D yang signifikan meskipun rendah Fortifikasi vitamin D dari makanan tertentu telah diterima sebagai upaya meningkatkan jumlah vitamin D yang dilakukan di Amerika Serikat maupun di banyak negara Eropa Susu dan margin adalah produk pertama yang kaya dengan vitamin D Lainnya adalah jus jeruk, roti, keju, dan yoghurt Mengenai ini, radiasi UV mungkin menjadi bagian dari terapi kangkar melalui peningkatan kadar vitamin D Selain itu, hasilnya menunjukkan bahwa vitamin D 3 memiliki karakteristik foto protektif yang tidak terkait dengan sifat antioksidan endogen Pelindungan ini tampaknya tergantung pada dosis dan durasi panjang vitamin D sebagai foto protektif Nah, pada gambar ini Proses sindasih vitamin D, provitamin D3 adalah Eromopor pada kulit yang menyebabkan sinaruyu VB akan mengaktifkan jalur produksi vitamin D Provitamin D3 ini yang telah diaktifkan akan menghasilkan per vitamin D3 dan kemudian diisomerisasi menjadi vitamin D3 Beberapa penelitian menggunakan minimal erythematos sebagai acuan untuk menentukan berapa lama waktu berjemur di bawah sinar surya untuk mendapatkan dosis UVB yang optimal untuk produksi vitamin D Dan meminimalisir efek samping yang merugikan seperti kulit kemarahan atau terbakar surya Luas paparan area tubuh terpajan sinar surya mempunyai peranan penting dalam sintesisnya vitamin D Semakin luas kulit terpajan semakin sedikit energi surya yang dibutuhkan Sebaliknya, semakin rendah area yang terpajan berarti resiko juga semakin rendah Berdasarkan penelitian oleh Nyaki, menemukan waktu yang diperlukan untuk memproduksi vitamin D sebanyak 10 UG pada kulit dengan vispatrik tipe 3 Dengan luas area pajanan 2 kali lipat menjadi 1200 cm3 Maka waktu yang dibutuhkan hanya setengah dari waktu dibutuhkan oleh luas kulit 600 cm3 Area pajanan 600 cm3 meliputi wajah dan kedua punggung tangan Sedangkan 1200 cm3 yaitu 2 kali 600 cm3 adalah wajah Kedua punggung tangan, bahu dan kedua tungkai Waktu yang semakin singkat dapat diartikan sebagai resiko pajanan berlebih berkurang dan bermanfaat maksimal Lata geografis Indonesia terbentang pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan Matahari beredar di 0 derajat katul istiwa Dengan demikian, pajanan matahari tegak lurus di atas bumi Hapir setiap hari, rata-rata UV 1 di berbagai kota di Indonesia pada pukul 10-14 Sudah mencapai angka 8 hingga lebih dari 11 Pada penelitian yang sama, Miyaki dan kawan-kawannya juga menggambarkan Tentang bagaimana keterkaitan waktu pajanan untuk mencapai MED Dan memperoleh vitamin D sebanyak 10 gram dalam variasi waktu setiap harinya di 3 kota di Jepang Pada area pajanan, 600 dan 1200 cm3 saat musim panas di bulan Juli 2015 Pada gambar ini, dapat dilihat bahwa untuk memperoleh vitamin D sebanyak 10 gram Selalu lebih pendek daripada waktu pajanan untuk mencapai MED Orang yang tinggal di bagian utara Jepang maupun di bagian paling selatan Harus menghindari pajanan matahari berlebih saat tengah hari Sedangkan di daerah Sukuba, Bila ingin memperoleh vitamin D sebanyak 10 gram Dengan area pajanan 600 cm3, dapat berjemur di jam 9 pagi selama 10 menit Penelitian lain yang dilakukan oleh McKenzie dan kawan-kawannya Dalam menghitung waktu yang diperlukan untuk memperoleh kadar vitamin D Sebanyak 1000 IU per hari berdasarkan UV 1 dan tipe warna kulitnya digambarkan pada gambar 4 Pada gambar ini, tentang waktu untuk memperoleh sinar ultraviolet Harian adalah pada zona warna putih Warna merah pada bagian atas kurva menggambarkan pajanan sinar ultraviolet Berlebih yang menyebabkan kulit memerah Warna biru pada bagian warna kurva menggambarkan pajanan sinar ultraviolet yang kurang Dan tidak menghasilkan vitamin D yang cukup untuk tubuh XCY sebelah kanan adalah waktu dalam menit diperlukan untuk individu dengan kulit tipe 2 Sedangkan XCY sebelah kiri untuk individu dengan kulit tipe 4 Dari grafik ini juga dapat dilihat bahwa pada pajanan seluruh tubuh memiliki jendela lebih lebar Dibandingkan dengan jila hanya tangan dan wajah dengan jendela yang lebih kecil Antara pajanan yang cukup dengan untuk memproduksi vitamin D dan pajanan UV berlebih Yang menyebabkan kerusakan kulit Berdasarkan penelitian oleh Mikenzi dan kawan-kawannya Pada siang hari, di musim dingin pada garis lintang sekitar 410 Dengan UV 1 sekitar 2-3 waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi minimum eritemaldus pada tipe kulit 2 antara 1 dan 2 jam Dengan waktu untuk menghasilkan vitamin D-1000U adalah sekitar 6 menit untuk pajanan seluruh tubuh dan sekitar 1 jam Semakin tinggi derajat UV 1 berarti semakin sedikit waktu untuk mencapai kadar vitamin D yang dibutuhkan Semakin luas area yang terpajam juga semakin singkat waktu berjemur yang diperlukan untuk memperoleh kadar vitamin D yang dibutuhkan Sebagai contoh pada UV 1 tingkat 5 Pada tipe kulit 4 dengan pajanan area wajah dan kedua lengan dibutuhkan sekitar 10 menit untuk wajah Kedua lengan dan kedua tungkat sekitar 6 menit untuk pajanan seluruh tubuh sekitar 4 menit Waktu ini lebih rendah dari waktu yang dibutuhkan untuk kulit menjadi cerah Tentang waktu untuk memperoleh sinar UV Harian menghasilkan vitamin D dikategorikan sebagai UV 1 fungsional Dari mana pada UV 1 tingkat 5 area pajanan yang bervariasis yaitu sesuai kurva berkisar 4-40 menit Lebih dari waktu dikategorikan sebagai pajanan sinar memerah Kurang dari waktu tersebut dikategorikan sebagai pajanan UV yang tidak menghasilkan vitamin D yang cukup untuk tubuh Dengan demikian pajanan UV yang dibutuhkan untuk membentukkan vitamin D Tidak mudah ditetapkan secara pasti dan tidak sama untuk setiap individu tergantung tipe kulitnya Lokasi, waktu, dan pengaruh cuaca Faktor lain yang harus diperhitungkan adalah kondisi sensitivitas kulit seseorang terhadap sinar suria Beberapa penyakit misalnya locus, eczema, polimopus, leg eruption, vertifiria, vertikaria, solaris, dermatitis, aksinik, dan lain-lainnya Itu tidak bisa mengikuti program berjumpa-jumpur matahari Beberapa macam obat dan makanan mampu bersifat sensitizer yang membuat kulit menjadi sensitif terhadap pajanan sinar suria Oleh karena negeri kita terletak di daerah katolik siwa dengan indeks UV yang bervariasi tinggi Diperlukan kewaspadaan untuk menjaga kulit terpajanan energi suria berlebihan Edukasi masyarakat mengenai pajanan sinar ultraviolet yang tepat dan aman sangat penting Dengan kajian berbagai faktor yang mempengaruhi energi sinar UV-B Dan dalam pembentukan vitamin D untuk orang Indonesia dewasa Maka perlu diketahui beberapa hal terkait pajanan UV Yaitu yang pertama berjumpur membentuk vitamin D Vitamin D juga diperoleh dari makanan bergizi Jadi sebanyak 10% kebutuhan vitamin D diperoleh dari makanan bergizi seperti keju, susu, telur, ikan, salmon, sayuran, jauh, tua, dan sebagainya Dua, vitamin D meningkatkan imunitas tubuh, imunitas kekebalan tubuh yang baik maupun menangkah infeksi Yang ketiga berjemur sekitar pukul 5 menit dahulu Kemudian naikkan secara bertahan maksimum 15 menit 2-3 kali seminggu Dilarang berjemur jika sensitif sinar suria Hentikan berjemur jika kulit merah muda Empat, jemur kedua lengan dan tungkai Lindungi anggota tubuh lainnya Hindari area kepala dan leher Gunakan topi dan tabiat suria Lima, berjemur pada pukul 10-14 Beresiko kulit terbakar suria serta penurunan imunitas Rata-rata kota di Indonesia mempunyai puncak indeks UV pada rentang batu tersebut Konsultasikan kepada dokter spesialis kulit dan pelaminatodermatologi dan venerologi untuk informasi lebih lanjut Kedua yaitu resiko penyelansinar ultraviolet Pengaruh yang pertama pengaruh penurunan kekebalan tubuh atau imunosupresi Di samping peranannya terhadap sintesis vitamin D Dan kontribusinya terhadap efek memodulasi sistem imunitas Teganan UV di sisi lain dapat menyebabkan penurunan kekebalan atau imunitas sistem imunitas tubuh atau imunosupresi Oleh karena itu, kegiatan normal sehari-hari di luar ruangan Selama bulan-bulan musim, sembilan musim, panas yang dulu menyebabkan beberapa tingkat penekanan kekebalan tubuh pada sebagian besar manusia Baik UVA maupun UVB berkontribusi terhadap imunosupresi yang diinduksi oleh sinar suria Meskipun interaksi diantara keduanya membuat sinar suria lebih supresif dibandingkan dengan masing-masing gelombang saja Karena itu, penting untuk melindungi kulit dari UVB dan UVA Sinar UV menekan kekebalan terhadap anti-aging pada kulit yang diradiasi dan juga pada anti-aging yang dioleskan ke lokasi kulit yang jauh dari radiasi ultrapiolet Yang menunjukkan bahwa faktor sistemik dapat dilepaskan dari kulit yang diradiasi Mengganggu kekebalan di tempat yang jauh radiasi UVB menekan aktifasi primer dan reaktifasi imunitas sel-sel memori Peran neurocanic acid diketahui sebagai aeromotor dalam epidermis yang terlibat dalam imunosupresi dalam epidermis Karena keratinosit kekurangan negem yang dibutuhkan untuk katabolisasi Ada dua bentuk tautomeric, uca, trans-e, dan cizet, dan dulvi menekorversi trans-cocesuka uca Selain itu, penambahan anti-body, cizet, dan cizet mengurangi insidensi resiko pangkar kulit pada hewan coba yang diinduksi oleh odrapiolet fotokarsionogenesis Namun demikian, terdapat rangkaian molekuler dan seluler yang berbeda terlibat dalam proses subversi imun Mekanisme molekuler yang bertanggung jawab atas gangguan imunitas seluler Diawali oleh kerusakan DNA, trans-isomerisasi uca, dan peroksidasi lipid Ini mengubah faktor-faktor yang dihasilkan oleh keratinosit yang mengatur imunitas Yang mengatur imunitas, menghasilkan kaskada interaksi berbagai sitokin dengan produksi platelet, altifetting faktor Yang mengarah ke post-telblendin, interleutin, dan pelepasan histamin dari sel masuk Sementara faktor-faktor imunosuppressor ini kemudian dapat secara langsung mempengaruhi aktivitas sel Migrasi ke target sasaran atau fungsi investor perubahan fungsi sel penyajian Mengakibatkan aktivitas sel T supressor yang kemudian menekan sistem imunitas atau kekebalan tubuh Yang kedua itu pengaruh akut dari pajanan sinar ultraviolet Yang pertama, sunburn dapat terjadi 6-24 jam setelah pajanan sinar ultraviolet Yang kedua, treni Yang ketiga, kerusakan mata berupa fotokreatitis yang ditandai dalam mata merah Menjadi kepala mata berakhir dan pandangan kabur Hal ini terjadi karena radiasi UVB dan UVC terjadi 6 jam setelah pajanan ultraviolet Fotosensitifitas adalah reaksi abnormal terhadap pajanan surya Kulit menjadi merah, gatel, bengkak, atau timbul ruang Seseorang yang mengalami fotosensitifitas tidak diperbolehkan Atau harus meminta pertimbangan dokter untuk berjemur Pengidap fotosensitifitas antara lain Seseorang dengan dermatitis atau eksema Beberapa penyakit kulit autoimun, genetik, dan keganasan kulit Sejumlah jenis obat juga dapat menimbulkan kulit seseorang menjadi sensitif Surya antara lain yaitu hidrosiloroquin, obat jantung, hipertensi, diabetes, antibiotik, anti jamur, antirada, antifasan, beberapa pil KB, vitamin, dan herbal Yang ketiga itu pengorong uranis dari pajanan sinar ultraviolet Yang pertama meningkatkan risiko kanker kulit Atau melanoma, karsinoma sel basal, dan karsinoma sel skuamosa Yang kedua itu penyakit okula berupa katarap, peterijium, serta karsinoma sel basal, dan karsinoma sel skuamosa pada kelompok mata Yang ketiga itu UVA juga merusak DNA dengan cara menghidup sese spesies Oksiden reaktif yang menyebabkan oksidasi bahasa DNA yang mengaktifasi jawab yang bergantung pada protein kinase yang diaktifkan mitogen Yang keempat Pajanan yang berulang dikaitkan dengan berkurangnya kejadian kanker payudara, prostata, susu-susara toretrum, dan linfoma nol-hotgin secara signifikan Dan yang terakhir yaitu yang kelima penurunan perkembangan dan keparahan penyakit yang disabakkan oleh penyakit autoimun Seperti radang sendi, multiple klerosis, dan kondisi alergi seperti berbagai asma Sebuah penelitian, penelitian pajanan sinar ultraviolet kasis rendah, yaitu yang ditemukan di bawah sinar matahari Terus-menerus dapat mengurangi kenaikan berat badan atau obesitas, dan berkurangnya risiko penyakit kardiovasikular Selanjutnya bab 6 Di bab 6 ada kesimpulan dan saran Kesimpulannya adalah WHO mendefinisikan ultraviolet atau UV sebagai perhitungan kekuatan radiasi ultraviolet yang menembus lapisan ozon Hingga mempunyai dampak ke tubuh kita yang berupa terbakar surya atau sunburn Pada tempat dan waktu tertentu UV mempunyai banyak jenis antara lain sinar UVA, sinar UVB, dan sinar UVC Selain itu, sinar UV juga bermanfaat untuk membantu pengobatan penyakit, meningkatkan mood, membantu proses disinfeksi dan sterilisasi kuman dan bakteri Serta membantu mencegah berbagai macam penyakit kanker Selanjutnya ada saran Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui manfaat UV di bidang kesehatan Dengan tetap memperhatikan data studi penelitian yang telah ada sebelumnya